Ustaz mau tanya bagaimana istri yang khuluk tapi pengadilan agama memutuskan tolak satu bayin sugera Apakah artinya tolak satu bayin sugera? Mohon penjelasannya Ustaz, maksudnya boleh rujuk atau enggak? Soalnya ada yang bilang kalau istri yang khuluk sudah enggak bisa balik lagi Jadi memang dalam Islam perceraian ada dua macam ya Ada tiga macam sebenarnya, ada perceraian yang terjadi pada saat si suami murtad atau kafir Secara otomatis dan ini boleh dia menikah kalau si calon suaminya yang sekarang yang mesti membayarkan tadi maharnya Kembalikan mahar si mantan suami yang pertama Yang kedua cerai yang terjadi pada saat dibahasakan cerai ya Itu pada saat meninggal dunia, maksudnya terceraikan dengan kematian itu Maka setelah empat bulan sepuluh hari dia boleh menikah dengan laki-laki lain Karena kalau tidak diistilahkan cerai berarti enggak boleh nikah dong Ini kan cuma selesai masa iddah saja Jadi seakan-akan dia bercerai Kalau dia bercerai dalam arti kata disini berlaku padanya hukum cerai Tapi kalau dia tidak menikah sampai meninggal dia akan bersatu suaminya di akhirat Yang ketiga adalah perceraian ya umumnya yang terjadi Dan ini ada dua macam yang ketiga ini Ada tolak raji, ada tolak bayin Tolak raji'i, percerian-percerian adalah percerian yang bisa kembali Raji'i diambil dari seperti sama dengan rujuk Rujuk ya kembali Itu kalau sampai dua kali diucapkan Seorang laki-laki mengatakan saya cerai kan kamu sekali Saya cerai kan kamu dua Maka itu masih bisa rujuk Tapi kalau sudah yang dia ucapkan yang ketiga saya cerai kan kamu Sudah yang ketiga ini sudah enggak boleh Namanya tolak bayin Bayin adalah tolak cerai yang tidak boleh kembali lagi Sudah enggak bisa Kecuali si perempuan tadi Nikah sama Nikah sama laki-laki lain Lalu berjalan normal Sampai dia cerai normal Cerai lagi sama suami yang keduanya Terbuka variable kembali kepada mantan suami pertama Makanya jangan main-main dengan percerian Enggak boleh Kata Nabi SAW Jangan main-main di tiga hal Pernikahan Percerian Dan rujuk Enggak boleh main-main nih Enggak boleh misalnya saya bilang sama teman saya Anak saya perempuan dan adik laki-laki Nanti kita nikahkan ya anak kita Kalau dia bilang iya Itu kata Nabi SAW wajabat Itu harus disampaikan ke anak-anak Kalau besar Dulu kau pernah dijodohkan loh ya Kalau dia bilang saya enggak mau ayah Ya sudah Dia sudah batal Makanya jangan tawar-tawarin anak Ini enggak perlu Tadi tawarkan diri lain Ini kalau anak enggak boleh Kena terhukum Enggak boleh juga main-main dengan cerai Saya cerai kan kamu Saya cerai kan kamu Kalau pulang ke rumah ibu kamu Saya cerai kan Dan seterusnya Enggak boleh main-main Ini masalah halal atau haramnya Kemaluannya istrinya Gimana Ibu-ibu juga gitu Enggak boleh mudah mancing emosi Cerai kan saya Cerai kan saya Hanya kena tidak beli baju Hanya kena lupa diantar ke pasar Ini apa ya Enggak maksudnya diakal semua Pernikahan itu adalah ibadah Ibadah sifatnya abadi Harus selamanya Kita niatkan begitu Jangan setengah-setengah Dan juga masalah Yang ketiga Rujuk Kembali Selama masa Masa dua kali cerai Kalau belum lewat tiga bulan Maka tiga kali masa Boleh kembali Tanpa akad nikah Dengan baikan Dengan sentuhan Dan seterusnya Sudah kembali Lewat dari itu Maka harusnya dia Ya Apa namanya Nikah baru Itu tolak Nomor tiga Cerai yang umum terjadi Tapi ada dua macam Ada tolak rajai Tolak bayi Tolak rajai Ini sudah saya jelaskan tadi Bisa kembali kalau dua kali Tolak bayi Adalah tidak boleh kembali lagi Kalau Ya Si istri ini Sudah tiga kali Cerai kan Kecuali dia nikah Dan dia cerai sama suaminya Baru dia bisa kembali Ini Tolak Bayi Namanya Nah Sekarang pertanyaannya Kenapa Kalau kita ajukan Di pengadilan Indonesia Ada 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 Peraturan pemerintah Hakim mengeluarkan Tolak bayi Sugro Apakah itu Boleh kembali Nah disini memang Khusus masalah ini Khulu namanya Khulu itu Perempuan yang Sudah tidak mau Sama suaminya Dia yang ngajukan Di pengadilan Nih Saya ngajukan suami saya Karena Satu dua Tiga Empat lima Dusta Bohong Apalah Mukul saya Tidak kasih nafkah Apalah disebutin sama dia Alasannya Nanti si hakim Akan memberikan surat Kepada Si laki-laki Dipanggilnya Si laki-laki datang Setelah datang Ini loh Surat suami istrimu Jawab ya Dalam bentuk tulisan Si hakimnya Enggak Enggak buat mereka ribut Enggak Jadi ini datang Di ruangan bersama-sama Hakimnya ada Ini surat keluhan Suami bilang begini Eh si istri bilang begini Jawab ya Jawab Janjian dua minggu lagi Misalnya Tanggal sekian Maka pulanglah si suami Diketik sama dia Dibalas Saya tidak begini Alasannya ini Buktinya ini Ini Nanti begitu datang Hakimnya juga cuma ambil Nih Balasan suami kamu Terus dikasih mereka Balas-balasan disini Sampai nanti hakim akan Mengambil sebuah kesimpulan Kalau hakim Ternyata dengan Surat-surat yang masuk Data-data yang masuk Tahu kalau suami ini Benar zalim Memang betul dia pemabuk Memang betul dia suka mukul Maka akan dikeluarkan Surat Tolak Bayin kubro Cerai besar Bayin Udah gak bisa kembali Karena kalau kembali Perempuan ini memang berbahaya Kesian Tapi kalau ternyata Dari surat-surat ini Ditemukan perempuan ini Memang yang dasarnya Tidak benar Memang dianya Karena sudah suka Laki-laki lain lah Memang karena dia Beginilah Begitulah Karena merasa Perlu punya mobil Suaminya belum bisa belikan Hakim temukan Memang si perempuan ini Yang iseng nih Gitu kan Maka dikeluarkan Tolak Bayin sugro Surat cerai Bayin Tapi sugro Ini masih bisa rujuk Masih bisa kembali Gitu kan Masih bisa kembali Itu yang dimaksud dengan Tolak Bayin Dari sugro itu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati